Pemirsa, Pol Sekta Rakan Timur berhasil mengamankan seorang pria berinisial MK yang merupakan pemain dan bandar dari Judi Togel dan Judi Slot. Kapol Sekta Rakan Timur, Ibtu Gijan F. Latama menjelaskan, dalam pengukapan kasus kali ini berawal dari informasi dari warga, bahwa di konter milik pulsa pelaku yang berada di Jalan Sulawesi RT25 Kelurahan Pamusian sering dijadikan tempat transaksi judi. Dari keterangan pelaku, memang memanfaatkan konter pulsa miliknya sebagai tempat transaksi judi, tidak hanya Judi Togel, tapi juga Judi Slot dan dilayani oleh pelaku. Saat pelaku diamankan, petugas berhasil mengamankan 9 lembar potongan kertas bertulis nomor Togel. Satu toples berisikan uang, satu unit handphone, satu buku rekening, dan dua buah ballpoint. Atas perbuatannya tersangka, dikenakan pasal 303 ayat 1 ke 1 ke 2 ke 3 KUHP. Kemudian dari kronologis kejadian, yaitu di hari Minggu kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya praktek perjudian yang berada di Jalan Sulawesi RT25 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Nah ternyata tempat ini adalah tempat untuk membeli pulsa, atau kontrapulsa ya. Kontrapulsa jadi, kalau sekilas kita lihat, itu tidak kelihatan memang untuk penjualan Togelnya sendiri, untuk kedok mereka, kemudian kami mendapatkan informasi tersebut, karena sering terjadi pemasangan nomor Togel di sana, anggota restrim langsung melaksanakan penyelidikan di sana, kemudian dilakukan penindakan. Pada saat kejadian itu, kami menemukan bukti yang jelas, yaitu masih terbukanya akun dari saudara aka ini di handphone miliknya.